Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya Cuma lu cek penjara Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya Udah di penjara semua Kini ada lagi orang yang menistakan nama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awalnya dia mengatakan kalau dia sendiri itu namanya Aulia Rahman Awalnya dia membanggakan nama Aulia Rahman Karena dengan nama Aulia itu akhirnya si Anies Baswedan dulunya sampai menjadi gubernur setelah mengalahkan Ahok Katanya begitu Saya tidak berbicara politik ya tetapi saya hanya membicarakan kondisi yang terjadi di dalam sonya di depan mahasiswa ini Kemudian dia menyandingkan dengan nama Muhammad yang saat ini banyak sekali penjara diisi oleh Nabi Muhammad Itu artinya dia membanggakan nama dirinya sendiri yang Aulia katanya adalah seorang pemimpin Kemudian dia sekaligus merendahkan nama Nabi Muhammad di depan forum yang sebanyak ini Dia ini mahasiswa dan dia ini adalah orang Islam Tetapi merendahkan Nabi Muhammad Apa pentingnya Nabi Muhammad Apa pentingnya nama Muhammad katanya begitu Masya Allah Masya Allah Seberapa dia tidak tahunya betapa pentingnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW Padahal ketika di Yaumul Qiyamah nanti Orang yang paling sibuk ketika itu adalah satu-satunya adalah Nabi Muhammad Orang yang paling sibuk mencari umatnya untuk diberikan syafat adalah Nabi Muhammad Dan orang yang paling dicintai dan orang yang paling dicari oleh kita manusia biasa adalah Nabi Muhammad Untuk dimintai syafat oleh kita Coba Masih dibilang tidak penting Bagaimana kalau seandainya Anda nanti tidak mendapatkan syafat Beginilah orang-orang yang asuhannya salah begitu ya Orang model kayak begini itu biasanya itu salah pungut sahabat Anda tahu kalau orang lagi melahirkan itu biasanya yang pertama keluar adalah bayi Yang kedua itu keluarnya adalah ari-ari Nah ini orang tuanya Bayinya dipendam Ari-arinya dirawat Jadinya kayak begini ini Jadi dia muslim tapi tidak tahu apa itu Islam Dia tidak tahu seagung apa nama Nabi Muhammad itu Coba Kan bodoh sekali orang model kayak begini Dan berikut adalah video yang agak lebih panjang Saya hadirkan ya sahabat Nama gue awliya Nama awliya itu kayak nama cewek ya Sama kayak nama Pak Anies tuh Kayak nama cewek ya gak Nis beli telur Nis di warung gitu kan Sering tuh denger tetangga gue ngomong kayak gitu Nah Nama awliya ini Yang bikin Pak Anies menang pilgup Lawan Ahok Karena Ahok soto yang arti Arti awliya di surat Al-Ma'idah ya kan Harusnya gue dapat royalti ini Gara-gara Agama Pak Anies menang ya Berarti udah Udah kehendak Tuhan ya Ya Tuhan Yesus ya Gara-gara Agama Pak Anies menang ya Berarti udah Udah kehendak Tuhan ya Ya Tuhan Yesus ya Astagfirullahaladzim Sampai beraninya dia mengatakan Pak Anies menang gara-gara Tuhan Tuhan Yesus kali ya Sampai dia seperti itu Atau jangan-jangan Aulia Rahman si Komika ini Sudah terpapar yang namanya Kristenisasi Jangan-jangan dia memang Islam Tetapi akidahnya sudah mulai Condong ke Kristen Bagaimana dia mengatakan Tuhan Yesus Apa ada Tuhan lain Di kepercayaan agama Islam Selain Allah Iya kan Ini orang kayak begini nih Harusnya segera diusut Kemudian Disyahadatan ulang Dan itu wajib Kalau memang dia Mau kembali ke Islam Kalau memang dia itu Imannya akidahnya Tauhidnya sudah condong Kepada kekristenan yang Trinitas Ya sebaiknya dia langsung dibaptis Begitu Gak apa-apa Di Islam begitu gak apa-apa Karena orang yang paling berat hukumannya Itu selain kafir Dia adalah orang yang munafik Orang kafir dan orang munafik Ini kekal di neraka Jadi apa yang dipeparkan ini Semoga ya Semoga saya tidak salah Semoga itu adalah Kesalahan lidahnya Bukan niat dari dalam hatinya Bukan karena kecondongan hatinya Kepada imannya orang Kristen Sebenarnya Arti nama Aulia itu bagus ya Pemimpin Sahabat Orang yang dicintai Cuman kan sekarang ini Apa sih arti nama Kayak penting aja gitu ya Coba lo cek penjara Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja Nama Muhammad sekarang ya Udah di penjara semua tuh Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IIN Yang selingkuh sama Mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya gak ya Pak? Gak ada ya Tapi kampusnya ada ya Ada banyak hal Yang Terlalu sombong Sebetulnya mahasiswa Kayak begini nih ya Kalau dilihat dari cara Berbicaranya Intonasi berbicaranya Sebetulnya mahasiswa ini Mahasiswa goblok menurut saya Karena terlalu banyak Untuk berbicara Kemudian Nunggu mikir dulu Sepertinya kan begitu Mungkin memang Apa yang dibicarakan ini Tidak dikonsep sebelumnya Itu sebabnya terjadi Kesalahan-kesalahan Banyak sekali omongan Yang akhirnya Menjerumus Lebih kepada Penistaan Bahkan Sampai nama Yesus Juga disebut disitu Dan walaupun Saya mengatakan tadi Semoga ini adalah Kesalahan Bukan karena niat Dari dalam hatinya Bukan karena Kecondongan Imannya Kepada iman Kristen Tetapi Hal yang demikian Ini wajib diproses Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Adalah salah satu Nama yang Paling mulia Yang paling Dicintai oleh Umat Islam Perkara banyak Nama Muhammad Masuk dalam penjara Itu nama Muhammad Yang tersemat Kepada manusia biasa Sedangkan manusia biasa Itu tidak akan Pernah bisa Menyaingi Ataupun Menandingi Alaknya Nabi Muhammad Jadi jangan dibandingkan Antara Nama yang dipakai Oleh orang biasa Kemudian Nama tersebut Sebetulnya Diambil dari Seorang tokoh Nabi Yang paling mulia Yang pernah hidup Di dunia ini Orang tua Memberikan nama Kepada anaknya Dengan nama Muhammad Itu adalah Impian orang tuanya Agar anaknya Memiliki Ahlak Akul karimah Ahlak yang baik Bukan menginginkan Ahlak yang jelek Nah kemudian Perjalanan waktu Mungkin karena Salah pergaulan Bisa jadi Salah didikan Orang tua Bisa jadi Karena faktor Pengaruh Tetangga Akhirnya Si anak ini Menjadi perangai buruk Dan memasuki Dan menjadi Orang yang Melanggar hukum Sehingga di penjara Cuma Jangan dikait-kaitkan Begitu Anda mencari Anda harusnya Mencari topik lain Yang dimana Tidak menyinggung Perasaan orang Begitu Sebetulnya kan bisa Anda Disitu kan Ranahnya adalah Ranah politik Singgung saja itu Orang-orang yang duduk Di DPR Singgung saja Orang-orang yang duduk Di kementerian Ataupun Sindir saja Juga presidennya Itu tidak masalah Kalau yang begitu Kalau memang ada Kesalahan kepada orang Yang ingin Anda sindir Tetapi kalau ranahnya Sudah ranah Islam Hati-hati Kemarin Uti Watimena saja Mengatakan kalau dia Tidak sengaja Atau tidak dengan niat Yang disengaja Untuk menginjak Pak kitab hadis Katanya begitu Sekarang sudah dilaporkan Ke kepolisian Dan ini terus Berulang terjadi Begitu saja ya Banyak sekali orang Kristen Yang akhirnya Yang akhirnya Itu masuk penjara Karena faktor penistaan Agama seperti ini Begitu Cuma saya tetap Menghimbau agar Hal yang semacam ini Terus diangkat Sampai akhirnya Walaupun si Aulia Rahman ini Meminta maaf Kepada umat muslim Tetap dia harus Diproses secara hukum Yang berlaku Di Republik Indonesia Demikian Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!